Kelakuan penyidik Polda Jabar yang sekonyong-konyong mangkir di sidang gugatan praperadilan pergi setiawan, tanpa pemberitahuan, bikin Susno Duwaji kehilangan muka. Bagaimana tidak, Susno Duwaji pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Meski sudah menyandang Purnawirawan alias pensiun, Susno merasa malu karena publik makin memojokkan institusi Polri. Purnawirawan Jenderal Bintang III itu sangat menyesalkan sikap Polda Jabar yang tidak hadir tanpa memberitahu sebelumnya. Selain itu, sikap Polda Jabar yang mendadak tak hadir bertolak belakang dengan pernyataannya yang sebelumnya menyatakan siap untuk hadir di praperadilan. Bahkan hal itu telah disampaikan mulai dari Kadif Humas Polri hingga Kabit Humas Polda Jawa Barat sendiri. Padahal, kata Susno, ketidakhadiran Mabes Polri bisa menjadi bumerang. Tudingan itu berupa adanya sebuah niat terselubung dari pihak penyidik sengaja tak hadir untuk buru-buru melengkapi berkas perkara P-21, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, sidang praperadilan disebut akan digugurkan jika berkas perkara telah berstatus P-21 oleh kejaksaan. Namun, Susno menampik tudingan miring yang mengarah ke penyidik Polda Jabar. Menurut Susno, taktik tersebut merupakan model lama yang dilakukan oleh polisi di masa kepemimpinannya. Maka dari itu, pihak penyidik harus menebus kesalahannya dengan menghadiri sidang praperadilan yang digelar kembali pada Senin 1 Juli 2024, mendatang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.